...ke polisi, Pak itu kenapa gak ditanggapin, Pak itu gak ditanggapin Kita kan jadi sorotan, Mak Kita pembiaran, kita tilang dulu, kasian Makanya saya tanya, sampean kerja apa enggak? Kok begini-begini, mengapain? Mau nyari uang dari mana? Ngabisin bensin? Nah sekarang langsung aja gue bahas plus minusnya Nah nanti kalian jangan skip-skip videonya, biar gak salah paham Karena nanti di akhir video gue bakal ngasih solusi Menurut opini pribadi gue gitu Nah kalau yang pertama, kekurangannya escorting itu adalah Kalau orang yang escortingnya asal-asalan Atau bukan orang-orang escorting yang terlatih Atau yang udah ikut komunitas escorting itu Yang ada malah bikin rusuh, bro Kayak misalnya gue udah beberapa kali Mohon maaf nih ya buat temen-temen escorting Bukan gue ngejatuhin kalian Tapi gue udah pernah ngeliat di Bogor Itu ada beberapa orang yang escorting Escortingnya tuh bisa dibilang asal lah Gak pake kayak baju kelengkapan escorting Jadi mungkin suka relawan dari jalan aja ya Pake NMAX Nah jadi Pake NMAX itu dia udah ugal-ugalan Bentuk zigzag gitu ya kan Sebenernya kalo zigzag itu polisi pun pada saat Nggak escorting ya Tapi pada saat ngawal tuh Rata-rata juga zigzag itu mungkin Kiblatnya temen-temen itu ke kepolisian gitu Biar bisa buka jalan Nah tapi Masyarakat itu Nggak bisa ngeliat itu semua Secara Ini bro Secara objektif gitu Jadi ngeliatnya secara subjektif nih orang Ngapaan sih Nggak ada Nggak ada dari instansi juga Ngapain ngawal-ngawal Nah seperti itu bro Orang yang tidak Ngerti dunia permotoran Orang awam Bakal mikir seperti itu Nah kalo minusnya Yang pernah gue liat tadi di Bogor Itu gue pernah liat Orang di Jambu 2 Dari arah Nah pokoknya perempatan deh Gue nggak usah bilang tempatnya Soalnya kalian juga nggak bakal ngerti kan Jadi ada perempatan Nah ada orang Ambulansnya itu Pinginnya lurus Nah si orangnya itu Malah belok kanan gitu Jadi Pada saat ambulansnya pingin lurus Itu orang Mau belok malah ke kanan gitu Jadi gue nggak ngerti kenapa Kayaknya ada miss gitu deh Miss komunikasi Antara si escortingnya Sama si ridernya gitu Eh si escortingnya Si rider escortingnya Dengan ambulansnya gitu Jadi Mestinya tuh Mobil lurus Si ambulansnya lurus Nah si escortingnya Malah motong Ambulans Malah motong ambulansnya Dari kiri Dia kan kayak dorong-dorong Jalan buat ke kiri kan Di sebelah ambulansnya gitu Karena lampu merah Ada dua tuh yang awal Dua-duanya yang max Nah terus Yang satu belok kanan Yang satu lurus gitu Jadi kepecah tuh escortingnya Nah jadi Yang ada apa Mobilnya itu malah nyangkut gitu Mobil Aduh nyangkut Kocak banget Nah yang ada Jadi malah nyangkut gitu Malah jadi Kemacetan gitu Yang ada lu bukannya Mempercepat si laju Ambulansnya Malah lu yang ada bikin chaos gitu Nah kalau nilai positifnya Gue pernah lihat juga Di jalan itu sering Yang mestinya ambulans stuck gitu Gak dapet jalan Memang kalau ada yang escorting itu Tapi rata-rata ini yang gue liat ya Yang udah terlatih gitu Kayak yang udah Pake baju Yang udah ada Yang udah ada kayak Ya tanda pengenalnya lah Udah ada Kayak jaket-jaket yang suarna gitu Udah ada motornya Udah ada strobo-strobo Yang ala-ala gitu kan Pake-pake strobo Biasanya sama klakson yang Tiut-tiut-tiut-tiut Nah itu memang Gue akuin Jujur lebih cepet bro Dengan adanya mereka gitu Tapi yang terlatih gitu Ya kan Nah jadi Kita nih Di apa Di jalan raya itu Gak semuanya Pake motor gitu bro Ada orang Yang pengguna mobil Gak pernah naik motor gitu ya Mereka mana paham gitu Escorting Gimana trafficnya Kalau seandainya ada Tim escorting tuh bisa mempercepat Yang ada Mikirnya tuh malah kayak apa ya Apa sih nih Annoying banget anjay gitu Kayak gimana ya Kayak Kayak risih gitu Malah risih gitu Nah Terus Kalau seandainya Ntar deh solusinya Bakal gue kasih deh Nah sekarang Sudut pandang Dari pihak kepolisian Jadi gini bro Pihak kepolisian itu Seperti yang Di awal tadi Di awal video tadi Dijelaskan Mereka tuh banyak Laporan dari masyarakat Karena escorting itu Meresahkan Nah Meresahkannya ini Gue rasa Itu bukan orang-orang Escorting yang udah terlatih Atau udah biasa gitu Tapi Apa ya Yang orang Tiba-tiba dadakan aja gitu Kayak mungkin dia punya Jiwa kemanusiaannya Tinggi apa gimana ya Karena orang kan beda-beda tuh Gak bisa kita sama ratakan Nah mungkin Dia liat ambulans gitu Gak ada yang bantu Dan gak ada kemacetan Dia langsung buka jalan gitu Nah sebenernya Kayak gitu bagus Tapi Ya kayak Awal gue tadi bilang gitu Bisa jadi Malah meresahkan gitu Karena lu gak tau Gimana traffic jalan disitu Ya gimana deh Contohnya gini deh Lu orang luar kota gitu ya kan Orang luar kota Bukan orang situ Tiba-tiba ada ambulans Nah lu seorang awal Yang lu gak tau Trafficnya tuh kayak gimana gitu Yang ada Malah chaos gitu Yang ada malah chaos gitu loh Ngebantu kaga ya kan Malah ngerusak lalin Jadinya Nah itu Yang disesalkan pihak kepolisian itu Itu banyak laporan dari masyarakat Adanya Escorting-escorting itu Bikin ganggu mereka gitu Karena juga ada memang Beberapa oknum Escorting yang buka jalan Malah jadi kayak ini bro Malah jadi kayak jagoan gitu Nah tapi Gimana ya Di satu Di satu komunitas Atau di satu lembaga Pasti ada oknum Ada orang yang bisa Dijadikan contoh Atau panutan gitu kan Jadi ya gak bisa disamain semua Temen-temen escorting itu Arogan apa rusuh Gak ngerti gimana-gimana Tapi ya begitu deh Kalau gue liat Emang ada beberapa sih Yang di jalan Gue ngeliat Sampai ada yang ngegeplak Spion gitu Kalau menurut gue Ya gak perlu lah gitu Itu juga Kalau sandeng di mobil Lagi Apa namanya Lagi Sekarat kayak Atau sakit gitu Lagi urgent banget ya kan Lu Geplak-geplak Spion orang yang ada Malah disumpahin kan Isi Apa namanya Isi ambulansnya Sama orang Yang geplaknya gitu Jadi ya Menurut gue Ya udahlah gitu Bagus Memang bagus sih Kalau menurut gue ada escorting Nah sekarang Jadi Solusinya gimana bang Lu ngomong Plus minus 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 Gak ada solusinya Nah ini gue punya solusi Jadi Untuk escorting sendiri Pihak kepolisian Semestinya Membuat wadah Teman-teman escorting Gitu Jadi Teman-teman escorting Yang sudah ada Dibuatlah pelatihan-pelatihan Dengan pihak PMI Gitu Jadi Pihak PMI Sama polisi Kalau bisa Bersinergi gitu loh Ngerangkul teman-teman Escorting Ngerangkul teman-teman Escorting Jadi Yang bisa mengekskort Ini Apa namanya Di perjalanan gitu Ambulans Ya itu bener-bener Orang-orang terpilih gitu Orang-orang yang punya lisens Jadi Kalau seandainya Ada Laka di jalan Atau Ada Orang yang Escort gitu Dia harus punya lisens Gitu Jadi gak sembarangan Semua orang bisa buka jalan Gitu Jadi Udah ada Nomor ininya Nomor apa namanya Nomor anggotanya Gitu Dan resmi gitu Dari pihak kepolisian Dan pihak PMI Jadi Mereka kalau ugal-ugalan pun Bisa langsung dicari Core wheel mana gitu Koordinator wilayah mana Gitu loh Kalau menurut gue ya Yang baik ya Sebenernya Jadi Soalnya kalau seandainya Kayak gini-gini mulu Pihak kepolisian juga Kalau ngeberantas Kalau ngeberantas Apa namanya Escorting menurut gue Ya salah gitu Karena Ya plus minus gitu Di escorting ini Ada plusnya gitu Gue ngeliat langsung Ambulans itu jadi cepet Dan kita jadi aware gitu Ya kan Kalau seandainya Ambulans doang Ada sirinnya Nengengengengeng Ya kita Tahu Kita bakal buka jalan Tapi dengan ada Escorting Sebelum ada tuh Ambulans datang Ke sebelah mobil kita Kan gue Sebagai pengguna mobil nih bro ya Jadi Sudut pandang gue Gak sempit Sebagai pengendara motor aja gitu Jadi pada saat gue Pengguna mobil pun Pada saat Lihat ada motor Kayak dorong-dorong Tangan ke kiri Kayak gitu ya Gue paham gitu Gue bakal Ke kiri juga gitu Jadi ya Gak ada Gak ada apa ya Gak ada salahnya sih Ada escorting itu Kalau menurut gue gitu Dari pihak kepolisiannya sendiri Gitu bro Ini jameit-jameit Bertiga mau kemana dah Tengah jalan anjay Nah jadi begitu bro Kalau kita bicara Solusinya Nah ya Harapan gue Semoga Pak polisi Sama pihak PMI Jangan main kucing-kucingan Eh sorry Nggak PMI Nggak ada urusan ya Maksudnya pihak Pak polisi Jangan Sama pihak Escortingnya Jangan main kucing-kucingan Yang diperbuatkan Niatnya baik gitu Ya walaupun ada Beberapa oknum Oleh karena itu Dibuatlah pelantikan Mestinya Kalau nggak mau main Kucing-kucingan lagi Dirangkul lah Teman-teman escorting Karena Kalau gue rasa Polisi Buat ngawal ambulans Juga nggak mungkin semuanya Bisa ke cover gitu loh Bakal Maksudnya Setiap ada ambulans Satu polisi gitu Kayaknya nggak mungkin gitu Karena Ya bukan Job desknya Polisi mungkin disitu Tapi dengan adanya Komunitas tambahan Ya menurut gue Kenapa nggak gitu loh Jadi Kalau Intinya Lu bilang Nanya ke gue Escorting salah apa Bener ya Gue bilang salah-salah Bener sih Tapi gue lebih setuju Ada Dan tetap ada Escorting Gitu Walaupun ada beberapa Oknum yang salah gitu ya Nggak munafik lah Di pihak kepolisian Sama di pihak PMI Atau pihak-pihak Instansi juga banyak Oknum kok gitu Jadi yaudah gitu Jangan karena Satu oknum Sembilan orang lainnya Disalahkan gitu Jangan begitu sih Nah ya mungkin Segitu aja Video gue kali ini Mungkin rada panjang ya Omongan gue Tapi Ya menurut gue ini Video Apa ya Bisa menjawab lah Pertanyaan-pertanyaan Dari kalian gitu Yang kalian pada bingung gitu Escorting tuh Bagusnya gimana ya Walaupun cuma dari Opini pribadi gue Salah benernya Opini gue Ya gue mohon maaf Seperti biasa Gue cuma mau bilang Ambil baiknya Buang buruknya Sampai ketemu lagi di video Mister November Selanjutnya Dadah